Sebanyak 70 orang peserta yang terdiri dari peserta Peternak Mustahik Binaan Basnas Kabupaten Siak dan Peternak Mustahik Mandiri ini mengikuti pelatihan kesehatan dan pembuatan pakan ternak sapi dan kambing yang dipusatkan di Gedung Tengku Maharatu Siak. Dengan mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya, yakni dari Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik Basnas Pusat Ajat Suderajat dan Kandis Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak Susilawati. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari Peternak Mustahik Binaan Basnas dan Peternak Mustahik Mandiri. Dalam pelatihan ini, para peternak akan mempraktekkan langsung proses pembuatan pakan ternak yang berkualitas baik dan sehat, yang berasal dari pakan jagung dengan dicampur dadak serta bahan lainnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, insya Allah tanggal 13 Januari 2022, bagi Basnas Kompetensia bersama-sama dengan Basnas RI melakukan program pelatihan tentang kesehatan dan pakan ternak. Program ini diselenggarakan oleh Basnas Kompetensia, kemudian dipenuh oleh Basnas Pusat. Dan alhamdulillah, darah sumbernya dari kompetensia yaitu Ibu Binaan Basnas dan juga dari pusat adalah Kepala Lembaga Ternak Mustahik Binaan Basnas. Baik yang berasal dari sentral-sentral ternak Basnas, maupun para peternak mustahik penduduknya mandiri, di mana mereka memelihara ternaknya di tempat masing-masing. Selain itu pun juga ada juga peserta dari masyarakat yang bukan binaan Basnas, tetapi mereka juga adalah para peternak yang bina. Kemudian juga yang hadir dalam acara ini adalah para dokter hewan yang juga kita undang. Dan dokter hewan ini juga merupakan mitra ya, mitranya Basnas Kabupaten Siak. Dalam rangka mereka membimbing dan juga membina peternak-peternak kita yang ada di berbagai kecematan. Selain itu, Ketua Basnas Kabupaten Siak mengungkapkan sentral ternak sapi dan kambing binaan Basnas Kabupaten Siak tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat drastis, sehingga dapat membantu perekonomian peternak mustahik di Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan.